Seorang calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Pasuruan mendadak viral lantaran berkampanye melalui aplikasi Kencan Bumbele. Pria yang diketahui mengaku bernama Tri Wahyudi itu mengaku menjadi calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 6 Kabupaten Pasuruan meliputi Pandaan, Perigen dan Sukorejo. Di sini bukan untuk mencari pasangan, tapi mencari teman dan dukungan, tulis Tri24 melalui akunnya di aplikasi Bumbele. Dalam deskripsi singkatnya, Tri berjanji akan menjadi anggota perwakilan rakyat yang terpercaya bersahabat dan sayang pada rakyatnya. Sontak, aksinya berkampanye melalui aplikasi Kencan Bumbele ini pun langsung mendapatkan reaksi dari netizen. Bumbele Melih Gumbel ini sebenarnya saya sudah punya pikiran hal ini manfaat dating apps ya mas sebenarnya. Dulu awalnya saya risetnya di Tinder gitu, saya sampai nyabak beli premiumnya. Bagaimana sih kita bisa pakai aplikasi yang berbasis lokasi untuk social engineering, menjalani resa relasi dan sebagainya gitu. Dulu itu saya lihat potensi dan ternyata kok ada aplikasi yang serupa dimanfaatkan, anggaplah mijat gitu ya. Tapi dalam hal yang buruk, dimana malah digunakan sebagai media prostitusi online gitu. Nah saya akhirnya memilih Bumbele, karena apa? Kalau saya main di IG ini saya belum ada tim sosmednya begitu. Saya masih juga kurang cakep dalam editing video atau apa. Terus kedua kalau saya di TikTok, saya dari awal kayak nggak suka dengan algoritmanya TikTok dan chat form video seperti itu. hanya bagaimana agar saya punya relasi yang kuat cara mengenal saya dan dikenal warga secara lokal, yaitu dengan Bumbele. Dimana Bumbele fiturnya sebenarnya bukan dating app aja mas, juga ada untuk fitur mencari teman. Jadi ada dating dan BFF gitu. Market saya tidak hanya wanita tapi juga pria gitu. Di Bumbele juga ada ini toolsnya juga mas, untuk menentukan jarak dan usian. Jadi saya bisa akurat menentukan, oh target saya adalah gen Z. Jadi ini cara saya untuk membesarkan sosial media saya juga. Instagram sebagai media kampanye dengan itu, reach out cara yang harus beda. Dan ini merupakan blue ocean menurut saya. Orang nggak kepikiran, TikTok sudah ada kepikiran, YouTube sudah ada. Terus IG, semua pindah ke situ dengan arasan milenial, tapi yang tuata juga di situ. Apa yang sekarang yang baru? Itulah saya coba ini, sambil begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.